hai oke Selamat datang kembali di channel ini ya dan masih bersama saya Gusti Arbudiman kali ini kita kita hari ini tidak restorasi kita mau servis mobil milik pelanggan ya kulit customer kita mau restorasi lagi sekarang saya mau perbaiki mobil ya tergantung lihat kondisinya kita cek orderan sekarang ada mobil apa ya Mitsubishi Eclipse Oke oh Nissan Skyline eh bisa kalian banyak tapi bolehlah Nissan Skyline ya ini dia kondisi Nissan Skyline aduh parah-parah parah banget guys ini dia mesinnya ya aduh-parahnya apa ya dia inline 6DOHC Oke 2CZ kayaknya ini biasanya panggilannya kalau terkenalnya itu dengan 2CZ Oke kita lihat keadaannya dia minta masukkan bukan ya dia minta ganti oli minta ganti oli sama yang baru oli filternya minta diganti mobilnya tidak nyala entah apa ini masalahnya partnya tidak bisa ditemukan kemudian minta ganti karburator dan ini setelahnya muncul suara dalam mesin engine not working ini tidak berfungsi emang ini aduh ini juga susah digendalikan katanya kemudian muncul suara di bagian suspensi aduh kemudian juga minta chat ulang gimana mau chat ulang kondisinya seperti ini mau di chat ulang Oke katanya dia mau ganti oli dulu pertama kita lepas engine covernya kita tes dulu pertama kali kita tes karena mobilnya tidak bisa nyala ya oke ini dia ini mengecek tekanan band ya band ini kondisinya cukup bagus ya kemudian ini tekanan bensin ini dia fuel pump fuel pump 2 ya kemudian karburatornya satu rusak dan fuel filternya rusak kita tes dulu sebelum memperbaiki ini harus dites dulu memang supaya ketahuan aduh tidak memiliki Obediport jadi kita lanjutkan ke tes berikutnya yaitu compression tester kompresi ke piston ini ya tidak nyala mesinnya ya oke dalaman pistonnya ring piston crankshaft kayaknya oke dalam kondisi oke sekarang tinggal kelistrikan baterainya 1% guys aduh parah ini memang harus dikalos apa kalau service ini harus dicek dulu satu-satu seperti ini supaya membuka car status nah nanti disini akan terbuka part apa saja yang harus diganti dapat not discover ini tempatnya belum ditemukan apa yang rusak disini jadi kita harus cari tahu sendiri oke tadi mintanya baterai dimana baterainya belakang ya obatnya belakang Hai nah pertama kita tadi minta ganti karburator dia aburatornya yang ini yang rusak terus dari pengareman sih ini ini juga kayaknya rusak ya udah penuh dengan karat rinsnya ditandakannya dengan yang seperti ini oke kayaknya shock juga aduh parah banget parah kondisinya mengenaskan kita mau ambil kondisinya dulu ya habis stutter ini nggak bisa dicek lagi harus dinyalakan dulu mobilnya harus bisa jalan dulu oke selesai aja tinggal tunggu dan saya pindahkan ke car lifter pindah dulu ya sudah di car lifter ya kita masih cek kondisi mesin ya di sini kita lihat lagi car status harus sering-sering status car dot-notes apa kardus not star berarti mobilnya tidak bisa dinyalakan udah apa lagi ini yang kurang ya tata-tata coba gimana starter kondisinya bagus starter ini ini oil filter juga kita oh ini filter ya ini kita naikkan dulu kita buang rolinya dan ini pindahkan dan kembalikan ya kayaknya ini shock juga kita ganti ini aduh aduh ini parah-parah katanya tidak enak muncul suara dikenalikannya juga ternyata tirotnya juga rusak ini sampai ke steering rack kalau tidak bisa digunakan memang sepertiring rack usah-usah ini melepas perodaman perodaman kiri kayaknya ini juga tapi break disknya masih oke lah ini terot terot yang dan ini oil filter ini kondisinya gimana kita lihat lagi besar ratanya itu harus di atas harus di atas 54% untuk perbaikan kita pasang lagi nih kondisinya berapa persen 53 bisa kita ganti yang baru ini steering rack juga rusak kita ganti yang baru perotnya perotnya 51 kita pasang lagi yang baru kita cek lagi apa sih yang satu lagi ya dari mesin ada satu lagi part yang yang belum yang belum suspensi intinya ini ada dari sebelah sana ya dia minta dia minta ganti sok kita punya sok tidak ya wah gak punya aduh gak punya aduh punya gak sok sok aduh gak punya ah gak punya gak punya gak punya coba saya pull out dulu yang ini kita repair aja kita repair disini aduh gak bisa di repair harus beli harus beli kita pakai sok mana ya nah ini 5 sekalian biar gak usah beli-beli lagi ya kita pasang masih ada gak bagian yang lainnya nah ini ah masih ada eh kita cuma butuh satu jadi kita buat satu saja untuk service yang ini oke kita pasangkan sok yang baru oke ini udah keren tinggal akhirnya oke oke bahannya pasang begini tadi kontrol aja kontrol oke sudah diceklist semua suspensinya oke sudah betul ya dan engine not working ada satu part yang belum diketahui apa itu ya dan carburator coba di bensinnya ya bagian bensin gimana bensinnya oh ini kecil oke ini dia full pump full pump full pump punya gak nah ini dia full pump ini full pump 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 thank you bensinnya dua wah ternyata dua guys aduh saya kira cuma satu ini thank you bensinnya ini atau dua iya aduh ini apalagi di mesin ini kayaknya sudah ya di bagian bawah tinggal mesin ini mesinnya belum bisa dinyalakan cari lagi apalagi ini yang belum di punya gak ini kayaknya cuma punya racingnya aja gak punya iya gak punya karburator tadi kita sudah repair karburator kita pasang oke karburator sudah oke ini udah mulus kembali kenapa tadi saya copot wilternya oh wilter tadi saya ganti x house manipul round isle filter kita beli dulu kita beli round dulu round air filter side draft tadi yang rusak itu ada dua dan apa sih tadi saya lupa lagi saya pesan dulu ya yang ini aduh yang ini dulu ya bisa pasang yang baru hmm 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 filter sama ini x house manipul inline six ingat ingat bisa dicatat semua saya males nyatatnya gitu x house manipul inline inline 6 6 oh ini dia sama tadi itu fuel filternya ini dia sama oil coba betul tadi oil filter i6 oke kita pasang kita pasang oh jangan yang racing dong dan ini ini nah ini baterai nya belum saya ambil masih di cas terus kita pasang baterai nya dulu oke sekarang sudah 100% nah oh iya oil filter tadi belum dipasang naikkan dulu aduh aduh ini mana ini sudah sudah sekarang tinggal oh iya oli isi oli tadi rupa isi oli oli kan tadi mintanya lihat lagi kondisinya oil filter sudah ganti oli sudah aduh ini masih belum ditemukan masalahnya masih belum bisa dinyalakan ini kayaknya aduh laborator sudah ini satu ada dua part yang belum ditemukan ini susahnya ini eh ketika partnya juga ditemukan apa sih masalahnya dimana apa ini sudah saya copot juga ini iya lupakan apa lagi ini dimana ini guys masalahnya itu dimana ya saya chat dulu lah yang tau saja dulu saya kerjakan ini ini kalau main jadi lebih sulit apa perbaikan daripada bukan itu sorry aduh sulit banget ini nyari part yang rusak dimana masih sebenarnya ini aduh 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 kondisinya kondisinya mengkhawatirkan ya aduh ini masalah aduh apa ini belum bisa di start ya biasanya sih starter tapi ini kayaknya sih baik-baik aja ini starter bensin sudah apa sih yang bisa menyebabkan mati itu busi 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 aduh nggak bisa dilihat lagi kondisinya soalnya tadi belum ada OBD-nya jadi kita sepatulah kita tahu businya mati mudah-mudahan sih ini penyebabnya busi ini supaya bisa nyala bukan masih bagus businya apa lagi ini 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 kompleks banget ya masalahnya nggak tahu aku dimana lagi ini yang menyebabkan mesin nggak bisa hidup kadang saya bongkar semua ini baru ketahuan dimana penyakitnya ini apa sih engine is not working engine is not working saya buka coba aja lah engine headnya kadang gini nih karena ketidaktahuan saya apalagi masalahnya ya saya harus cari satu persatu ini gue tahu camsupnya masih baik masih baik aduh baik timing cairnya juga baik cam gearnya juga water pump tempelnya nah kok ini juga ini aduh ini harus bongkar males keren banget banget ini nisian ignition keren teknisi nisian 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 terus saya bongkar nisian 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 nah 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 ketahuan sekarang ini kisian rotor ini 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 dia Ignition distribution rotor ya kita pusing dari nyari ini ini Ignition Aduh nyiksa banget kita boleh jangan pakai aftermarket rugi Aduh cari Ignition Ignition distribution di busin mana Ignition eh 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 ampun saya cari ini kemana-mana keuntung saya belum sempat bongkar mesinnya jangan lupa ini kadang suka lupa ini klip Aduh kondisi klip juga bagus nah ini engine covernya kita pasang ulang nyari-nyari ternyata di sana ini kalau nggak tahu banget tentang part mobil susah susah ini bener-bener kompleks banget nih masalahnya sekarang kebelit nah nah cek semua dah eh eh oke hehehe masalahnya sudah selesai ini Aduh Hai emang eh kalau tidak tahu banget part mobil ini susah sekali nah sebagai orang awam ya di mobil saya juga saya merasa susah ini lebih mudah apa ya restorasi dari awal daripada nyari masalah kalau masalah ini kita harus nyari partnya dimana gitu kalau restorasi kan semua partnya ada pokoknya semuanya partnya baru oke tidak akan ada yang terlewat tapi ini kalau servis gini eh kadang nyerah ada kembali ini dia ya mobil nissan gtr servisan saya saya akhirnya selesai juga meskipun tadi agak sedikit pusing juga nyari part yang rusaknya itu dimana kita coba start deh hmm ini dia interiornya, aduh udah agak-agak cat-cet ini nih interiornya tadi rusak parah start coba aduh lupa lagi saya coba tadi coba starternya Aduh ih ini nih kalau servisan Aduh aja deh lain tadi saya coba sudah jelas enggak rusak aduh bodoh banget menambah urusan ya satu jajah jadi lama jadi lama Oke kita masuk lagi gua starter lagi lah udah nalini berhasil wah nyala nyala sudah nyala eh ini dia aduh aduh akhirnya nyala juga ini mobil nah ini kalau mau cek suspensi itu ada tempatnya oke semuanya sudah nyala ya ini dia sudah selesai ini pas bonus, jawab bonus saya keluarkan tadi uangnya 3000 dolar untuk service sekarang payout kita dapat 8000 dolar oke tinggal finish nah itu sih ya aduh service satu aja cukup lama ya oke ya untuk sementara mungkin saya service itu dulu next kita sempatnya terlalu panjang kalau terlalu banyak service juga terlalu panjang videonya ya coba nanti di tengok saja nanti video selanjutnya punya saya oke jangan lupa di like-like dulu lah biar saya cepat updatenya biar saya semangat oke jangan lupa tombol merahnya tombol merah yang belum yang belum oke sampai jumpa di video selanjutnya I'll see you next bye-bye 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 bye-bye